Presiden Jokowi dikabarkan mendapat perlakuan tak menyenangkan dalam acara KTT ASEAN ke-43 kemarin dimana seorang jurnalis asing melayangkan pertanyaan kepada Presiden dengan cara portriak hingga disebut membentak Jokowi. Mendapat pertanyaan dengan cara seperti itu, Presiden Jokowi memberikan respon santai. Hal itu tampak dari unggahan Instagram VOE Indonesia, Mereka, 7 September 2023. Dalam renggaman itu tampak dimana seorang jurnalis asing asal Amerika Serikat bernama Patsy Widakuswara memberikan klarifikasinya selesai disebut membentak Jokowi. Dalam bukaan itu ditampilkan momen saat Patsy melayangkan pertanyaan kepada Jokowi. Di momen tersebut, Patsy mempertanyakan perasaan Jokowi yang merasa kecewa atau tidak saat Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, tak datang ke KTT ASEAN. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi justru tersenyum lebar. Meski pertanyaan yang disampaikan oleh Patsy dilakukan dengan cara berteriak. Sementara itu dalam klarifikasinya, Patsy mengatakan bahwa seorang jurnalis bertanya dengan berteriak sudah menjadi hal yang sangat biasa di kalangan pers Amerika Serikat. Ia juga menjelaskan bahwa Presiden Jokowi sebelumnya juga pernah diwujani pertanyaan oleh wartawan dengan berteriak saat momen bilateral dengan Joe Biden. Diketahui setelah meleparkan pertanyaan dengan cara berteriak itu, Patsy langsung disarat keluar oleh petugas keamanan. Mereka bahkan meminta agar Patsy tidak mengikuti acara KTT selanjutnya. Beruntungnya, delegasi Amerika Serikat dengan dibantu Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Sung Kim, berusaha melakukan diskusi. Selesai diskusi tersebut, akhirnya Patsy diizinkan masuk ke dalam ruangan dengan perjanjian. Tidak berteriak saat mengajukan pertanyaan.